Salam, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan semua tim pelayanan di tempat ini yang percayakan saya untuk sampaikan firman Tuhan dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, live streaming, mari kita juga sungguh-sungguh ya supaya Tuhan memberkati kita semua. Kita buka Alkitab kita, saya mau bersaksi sedikit sebelum itu, kemarin istri saya di bordernya Israel, yang di border itu ngomong begini, Indonesia gak terima kami, kami tetap terima Indonesia, luar biasa ya, jadi ya Tuhan itu baik, itu aja intinya ya. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 42, ayatnya yang ke-12 dan ke-13 saya bacakan ayat ini dan kemudian kita belajar bersama-sama ya dalam waktu yang singkat. Ayub 42, ayat 12 dan ke-13 ayat itu berkata begini, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang sedahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang laki-laki dan 3 orang anak perempuan, mari katakan amin. Kalau kita mendengar tentang Ayub, nanti sebaiknya Bapak Ibu itu baca pasal 1 sampai 42, dan ini saya baca berulang-ulang Bapak Ibu ya, terus kemudian menarik sekali ceritanya Ayub ini, kalau menurut saya ya, Ayub ini penderitaannya cukup panjang, kemelaratannya cukup amat sangat dasar. Tapi saya mau kasih tau, begitu tepat pada waktunya, Tuhan hadir, Tuhan tolong, tidak ada yang menggambar. Boleh katakan amin? Dia dikembalikan dua kali lipat, dia lebih kaya daripada hidup yang sebelumnya. Saya beri tema khutbah saya hari ini, dalam waktu yang singkat ini ya, tema khutbah saya adalah on time. Tuhan itu tepat waktu, boleh katakan amin? Kalau dia menolong, tepat waktu, dia datang, tepat waktu. Menurut kita mungkin lambat, menurut kita lama pertolongannya, tapi percayalah Tuhan tidak pernah terlambat. Ayub ini cukup panjang, dia menerita, cukup babak belur. Semua hartanya habis, kekayaannya ludes. Jadi ini peringatan keras, peringatan keras buat kita semua. Jangan pernah bersandar kepada kekuatan kekayaan. Karena kekayaan itu dalam waktu singkat tiba-tiba bisa habis. Bilang sebelahmu, jangan pura-pura tidak dengar, ini benar. Jangan juga bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Tetangga saya depan rumah itu badannya bagus, lebih bagus dari saya. Olahraganya bagus, kenceng. Sekali waktu berangkat kerja baik-baik, pulang kerja, badan tidak enak, dikerokin sama istri. Mati. Jadi kelihatan sehat juga bukan jaminan umur itu panjang. Tapi umur panjang itu hanya di tangan kanannya Tuhan. Makanya jangan pernah meninggalkan Tuhan. Boleh katakan amin? Nah saya mau ngajak kita belajar begini. Kenapa sih Ayub itu bisa kuat menghadapi persoalannya? Nah ini yang kita mau belajar. Semua kita pasti ada persoalan, tapi kuat tidak kuat tergantung kita sendiri yang menentukan. Ayub kuat. Kenapa Ayub bisa kuat menghadapi persoalan? Kenapa Ayub bisa menyelesaikan krisisnya? Dan tepat waktu dia dipulihkan Tuhan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Dia itu orang terkaya di belahan timur. Tapi tiba-tiba habis, tapi tepat waktu on time Tuhan datang menolong dia dan dipulihkan dua kali lipat kata firman Tuhan. Dan Tuhan yang menolong Ayub itu sekarang ada di sini. Siap untuk mengembalikan apa yang hilang dari kita, siap untuk memulihkan, siap untuk membuat kita tegak berdiri. Tapi kita harus belajar juga dari firman. Nah Ayub itu saya perhatikan begini. Ada tiga hal penting yang kita mau belajar dari Ayub ketika dia melewati krisis. Dan Tuhan tolong tepat pada waktunya ada tiga hal penting. Kita belajar dari Ayub kenapa Ayub bisa melewati dengan kuat melewati krisis hidupnya itu. Mari kita lihat ayat yang pertama adalah pasal 1 ayat 10. Hal yang pertama yang kita mau tiru adalah pasal 1 ayat 10 dari Ayub. Ayat itu berkata begini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Boleh katakan amin? Nanti Bapak Ibu baca ayat sebelum dan sesudahnya. Ini sebenarnya yang pertama ini kisahnya begini. Sekali waktu anak Tuhan, anak-anak Tuhan naik ke surga. Terus setan juga naik ke surga. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu setan itu masih naik turun surga. Dan setan itu lebih rajin ke gereja dibanding kita semua. Mungkin sebelum dia ada di sini, sebelum kita di sini, dia sudah berkeliaran di sini. Dan kemudian Tuhan tanya begini sama setan. Tantan, maksudnya setan bukan natan ya. Apakah kamu melihat hamba kuayub? Dari mana saja kamu? Oh saya berkeliling dunia, saya berputar-putar di angkasa, beredar-edar. Apakah kamu melihat hamba kuayub? Nah ini jawabannya setan. Ayat 10 ini. Dan ayat ini kira-kira berkata begini. Bukankah Tuhan yang taruh pager sekelilingnya Ayub? Bukankah Tuhan yang taruh pager di sekeliling miliknya? Bukankah Tuhan yang taruh pager sekeliling rumahnya? Bukankah Tuhan yang membuat apa saja yang dikerjakan Ayub diberkati bertambah-tambah dan makin tambah makin berhasil? Kira-kira begitu. Kalau saya pakai bahasa saya. Kenapa setan bisa memberi pernyataan begitu? Setan tahu ada pager di sekeliling Ayub. Setan tahu ada pager di sekeliling rumah Ayub. Setan tahu ada pager di sekeliling kekayaan Ayub. Kenapa setan tahu itu? Karena ternyata Ayub itu nanti kalau Anda baca ayat 5, Ayub itu tiap pagi kumpulkan keluarganya. Terus doakan mereka satu persatu. Jadi ternyata kalau ada doa di rumah kita itu sama dengan membuat pager sekeliling keluarga kita sendiri. Membuat pager sekeliling rumah kita sendiri. Membuat pager sekeliling pekerjaan kita. Sekeliling semua milik kita. Sekeliling pelayanan kita. Dan setan tidak mampu menjama kalau tidak diizinkan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita perlu belajar. Walaupun Ayub ini krisis tapi hubungannya dengan Tuhan tidak pernah krisis. Ini yang pertama ya. Jadi separah apapun keadaanmu sesulit apapun. Yang pertama jangan pernah krisis hubungan dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Boleh katakan amin? Ya mungkin kalau Anda sudah gak bisa lagi berkata-kata. Enggak usah pakai kata-kata. Kalau sudah tidak bisa lagi menyusun kalimat yang bagus. Enggak usah pakai kalimat yang bagus. Anda duduk nangis saja. Tuhan lebih tertarik daripada kata-kata yang disusun rapi. Tapi tidak bersandar kepada Tuhan. Tuhan lebih suka kalau kita bersandar kepada dia. Berharap sama dia. Boleh katakan amin? Ini Ayub ini kalau saya perhatikan dia seorang pria. Yang betul-betul kuat di dalam doa. Tapi sayang di gereja-gereja bukan pria yang kuat doa. Wanita lebih kuat. Coba doa puasa dari pagi sampai sore. Siapa yang paling banyak di gereja? Wanita. Prianya kemana? Alasannya kerja. Doa semalam suntuk dari sore sampai pagi. Siapa yang banyak di sana? Wanita juga. Kemana prianya? Tidur. Bukan. Seringkali terjadi begini. Wanita berdoa semalam suntuk. Pria berdosa semalam suntuk. Nah itu ya. Mari kita benerin gereja kita. Pria harusnya lebih kuat doa daripada wanita. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena doanya pria itu punya side impact beda. Yaitu bisa mendatangkan keintiman. Kalau pria berdoa itu sama dengan nempel dengan sumbernya. Lalu mendoakan keluarga. Sama dengan membuat keluarganya itu nempel dengan dirinya. Jadi intim dengan Tuhan. Dan intim dengan keluarga. Boleh katakan amin? Tapi sayang banyak. Apalagi pelayan Tuhan. Lebih banyak mendoakan istri-istri jemaat. Akhirnya intimnya sama istri jemaat. Sama istri sendiri kurang intim. Bilang sama sebelahmu. Di sini gak ada. Ini adanya di rumah masing-masing. Nah oleh sebab itu mari kita bangun doa. Boleh katakan amin? Kalau ada persoalan justru harusnya lebih intim dengan Tuhan. Lebih melekat dengan Tuhan. Yang pertama yang kita perlu belajar dari Ayub. Walaupun keadanya krisis. Ayub tidak pernah krisis dengan Tuhan. Kalau cuma krisis sebenarnya semua krisis. Abram pernah krisis. Ya kan? Tapi setelah Abram melewati krisis. Kata firman Tuhan. Abram diberkati berlimpah-limpah. Jadi krisis itu sebenarnya menurut saya hanya pintunya. Supaya kita diberkati lebih lagi. Harusnya begitu. Ishak. Ishak juga begitu. Krisis juga. Tapi zamannya Ishak. Waktu krisis Ishak itu menabur. Kata firman Tuhan. Kejadian 26. Dan pada tahun itu juga. Tidak nunggu tahun depan. Tahun itu juga Ishak menuai dua kali lipat. Dan dibuat Tuhan menjadi kaya. Semakin kaya. Dan sangat kaya. Dan itu juga bisa dilakukan terhadap kita oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Yaakub. Yaakub juga krisis Bapak Ibu. Tapi krisisnya Yaakub justru membuat dia ketemu dengan anaknya. Dan dia dapat tanah terbaik di Mesir. Pokoknya hari ini saya mau kasih tau buat kita semua. Keadaan kita tidak boleh menjadikan kita justru renggang dengan Tuhan. Justru kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Tidak krisis hubungan dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Nah yang kedua. Mari kita lihat pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua. Ayat 9 dan ayat 10. Ini juga perlu ditolong. Perlu dijaga. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Ayat itu berkata begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Boleh katakan amin? Kemudian Bapak Ibu setelah krisis itu berjalan. Mulai terasa penderitaan. Istri Ayub ngomong begini sama Ayub. Masih saleh. Masih melayani Tuhan. Masih ibadah. Masih bertekun. Terus istrinya lanjut ngomong begini. Kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau Bapak-Bapak yang punya istri kayak gitu kira-kira apa yang terjadi? Kalau istri Anda dalam krisis persoalan masalah. Terus istrimu ngomong begitu. Tapi enggak usah dijawab. Dari wajahnya aku sudah tahu jawabannya ya. Bro, mana tadi yang WL-nya? Nah ini orang kuat ini. Seandainya istrimu ya. Masih mau nari-nari? Masih mau jadi WL yang bagus? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi kata firman Tuhan. Dari semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya tidak mengatakan bahwa ngomong gila sama istri itu enggak berdosa. Bukan ya. Tapi begini, saya lihat ketika istrinya bergejolak, ketika istrinya lemah, ketika istrinya marah, ketika istrinya tidak terkendali lagi. Ayub tetap terkendali dengan baik. Ayub ngomong begini loh sama istrinya kira-kira. Kalau dijelaskan sejelas-jelasnya. Apakah kamu cuma mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan? Terus enggak mau terima yang buruk? Ini berita baik buat kita semua. Ikut Tuhan itu enggak selamanya baik-baik, tapi kadang-kadang buruk. Ikut Tuhan itu enggak selamanya berhasil, tapi kadang-kadang kita dicurangi orang juga. Ikut Tuhan itu enggak selamanya jalannya mulus, tapi kadang-kadang banyak persoalan juga. Tapi percayalah dari semuanya itu, Allah tidak ambil keputusan yang salah. Allah tetap melakukan yang baik. Boleh katakan amin? Terus saya tanya sama beberapa orang. Kalau menurut kamu, kan istri Ayub ini modelnya kayak gini, kalau sekilas dari ayat ini. Ayub ini istrinya modelnya ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kayaknya begitu ya kan? Terus saya tanya beberapa orang, menurut kamu istrinya Ayub kabur enggak? Kabur Pak! Oke, saya tanya sama beberapa pengerja saya. Ya, menurut kamu istri Ayub waktu menghadapi krisis itu kabur enggak? Oh iya kayaknya om dia tinggalin Ayub gini. Tapi saya coba cari ayatnya, enggak ketemu saya bilang begitu. Tapi ada ayat yang mendukung begini Bapak Ibu, mari kita lihat pasal yang ke-19. Ada di mana istri Ayub setelah ditegur sama Ayub? Istri Ayub ada di sini, perhatikan ya. Ayub pasal 19 ayat 17. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Jadi enggak mungkin istri Ayub itu merasa jijik kalau enggak cium bau mulutnya Ayub. Jadi betul-betul dekat. Istri Ayub tetap mendampingi. Terus saudara-saudaranya tetap mengelilingi. Jadi hal yang kedua yang penting kalau kita menghadapi krisis, hubungan suami istri jangan pernah krisis. Boleh katakan amin? Nah kalau hubungan suami istri ini tetap kuat, maka menjalaninya jauh lebih kuat. Nah tapi sayang banyak orang Kristen kalau ngadepin persoalan justru hubungan suami istri ikut menjadi krisis juga. Saya pernah ketemu suami istri, persoalan ekonominya mulai goyah. Nah istrinya suaminya mulai ngomong begini, kamu itu ternyata uang sebanyak apapun kamu selalu habis. Kamu enggak bisa ngatur uang. Kamu selalu bikin berantakan ekonomi. Suaminya ngomong begitu. Terus istrinya jawabnya begini, jawabnya kamu yang ngatur uang. Uang segini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Bisa enggak kira-kira? Pusing juga, makanya begini, kalau ada krisis hubungan suami istri jangan dibawa masuk krisis. Tetap enjoy, tetap melekat, tetap bersama-sama, tetap sepakat. Boleh katakan amin? Karena kalau hubungan suami istri sepakat, maka doanya itu akan jauh lebih didengar oleh Tuhan. Tapi memang hubungan suami istri ini paling sulit ya. Kalau hubungan yang lain-lain jauh lebih mudah. Sekali waktu Bapak Ibu, saya bikin seminar keluarga, saya coba, saya pisah. Suami saya taruh di satu ruang, istri saya taruh di satu ruang yang berbeda. Terus saya masuk di ruang suami, saya tanya begini, Bapak-Bapak, siapa di antara Bapak-Bapak yang menyesal menikah sama wanita yang sekarang jadi istrimu? Boleh angkat tangan, mumpung istrimu enggak ada di sini ya. Saya nanti enggak tanya, nanti malah bersoalan kalau di sini ya. Saya kaget ya, ternyata yang angkat tangan itu separuh lebih. Saya datang kepada pria paling depan yang tadi angkat tangan, Pak kenapa menyesal menikah sama Ibu? Wah itu dengan wajah yang marah, dia jawab begini, Pak Isak, istri saya itu keras kepala, enggak bisa diingetin, enggak bisa diomongin. Semau-maunya sendiri, keras kepala. Saya jawab begini, kalau enggak keras bukan kepala kayaknya Bapak, ya. Itu pasti balon, ya kan. Saya enggak jawab aneh-aneh, cuma tak jawab begitu. Saya, nanti kita ngobrol, saya bilang begitu. Saya masuk di tengah, yang tadi angkat tangan juga. Pak, kenapa menyesal menikah sama Ibu? Pak Isak, istri saya itu kayak radio rusak, Pak. Pak, maksudnya on off-nya sudah doll, Pak, enggak bisa off. Maksud Bapak, pagi pokoknya melek matanya, jeplak mulutnya. Nah sepanjang hari itu Pak begini, ya kan. Saya bilang normal itu Bapak. Yang enggak normal kalau mulutnya Ibu begini enggak balik lagi. Nah nanti tambah pusing, biayanya mahal. Terus saya masuk di belakang, tadi angkat tangan juga tinggi-tinggi. Bapak, kenapa menyesal menikah sama Ibu? Pak Isak, istri saya itu wanita, Pak. Tapi tidurnya itu ngoroknya kayak gempa bumi, Pak. Masa sih, Pak, betul tempat tidur bisa gerak loh, Pak. Karena dia ngorok itu. Masa bisa begitu? Betul, Pak. Pak Isak aja belum pernah tidur sama istriku. Nah ngapain aku tidur sama istrimu, ya kan. Saya enggak banyak ngomong Bapak Ibu, saya ambil istriku, saya taruh di depan para pria itu, ya. Terus saya ngomong begini, Bapak, Bapak perhatikan baik-baik. Ini istriku, ya. Di jemaat yang saya layani, wanita yang lebih cantik dari istriku banyak, ya. Wanita yang lebih pinter dari istriku banyak. Wanita yang kalau pimpin pujian, lebih bagus dari istriku banyak. Wanita yang bisa kotbah, lebih bagus daripada istriku ada. Yang lebih segala-galanya dari istriku banyak. Tapi yang paling pas buat saya hanya dia. Jadi para pria, istri itu bukan masalah lebih ini, lebih itu. Makanya jangan bandingkan istrimu sama siapapun. Karena apa? Paling pas buat Anda, ya istrimu itu. Boleh katakan, Amin? Coba masing-masing mulai lihat istrimu. Yang mana istri, loh jangan istri orang lain, istri sendiri, ya kan. Dan nanti pulang dari sini, Anda harus katakan sama istrimu, Mah, ternyata kamu paling pas buat saya, ya. Dan para pria, perhatikan baik-baik. Kalau di luaran sana ada wanita yang lebih hebat, lebih bagus, lebih baik dari istrimu. Percayalah, dia enggak mau sama kamu, ya. Maksudnya begini, kalau dipasang sama Anda enggak pas. Kenapa? Coba Anda hidup sama dia tiga bulan aja, pasti persoalan. Kenapa? Semua sama, enggak beda jauh. Cuma karena kelihatan dari jauh aja, makanya kelihatan lebih baik. Bilang sama suamimu, ayo para istri colek suamimu. Tuh, dengar baik-baik, ya. Jadi memang Anda paling pas. Tapi Pak, enggak ada tapi. Pokoknya kalau sudah nikah, Nah saya melihat di media, ada seorang penita masih muda. Dia ngomong, jangan sampai kita keliru nikah dengan orang yang salah. Kalau sudah nikah, itu enggak ada kata keliru. Kalau sudah nikah, enggak ada salah orang, enggak ada. Itu pasti salah kelakuan. Boleh katakan amin? Ya, terus saya masuk di ruang wanita. Saya tanya sama, Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang menyesal, menikah sama pria yang sekarang jadi suamimu. Boleh angkat tangan? Nanti kita berdoa. Saya enggak akan ngomong sama suamimu. Ternyata lebih banyak, Bapak Ibu. Saya tanya paling depan, Bu, kenapa menyesal? Pak Ishak, kalau bukan karena anak, Nah ini, kalau wanita itu bentengnya di situ. Kalau bukan karena anak, sudah enggak tahan Pak. Pengen cerai. Saya berdiri belum ngomong, di belakang angkat tangan. Pak Ishak, ya? Boleh enggak Pak tuker tambah? Pokoknya begini, kalau sudah nikah, itu enggak ada kesalahan sebenarnya. Yang salah itu, kita pasti salah melakukannya. Makanya sebelum anak saya menikah, itu saya tanya dulu, calon suami istri, Pak panggil. Terus saya tanya, kalian pacaran berapa lama? Tiga tahun, Bapak. Oh, berarti sudah lama. Mel, mantu saya namanya Amel. Kamu sudah tiga tahun pacaran sama Teo, sudah berapa persen kamu berhasil memahami? Karena nikah itu adalah kesediaan untuk memahami. Kalau Anda nuntut dipahami, itu sumbernya persoalan. Jadi mulai sekarang, jangan nuntut dipahami, nuntut memahami, nuntut diri untuk memahami pasangan. Boleh katakan Amel? Jadi ya pasanganmu itu dari dulu ya sudah begitu. Bisa berubah kalau Anda pahami. Kalau Anda kejar-kejar, malah enggak berubah, percayalah. Terus mantu saya langsung cerita, Pak, Teo itu kalau lagi ada persoalan begini, 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 kalau marah begini, begini, kalau lagi enjoy, begini, cerita panjang. Dalam hatiku juga begini, aku lebih tahu dari kamu, ngaku bapanya, ya kan? Tapi kemudian saya ngomong, nah sekarang kamu sudah tahu ya, Teo begitu, dan kamu bakal nikah sama dia. Kira-kira kamu siap gak? Memahami dia, sambil nolongin dia, supaya dia bertumbuh menjadi pria yang dewasa, supaya dia mampu memimpin keluarga. Ya Pak, siap, saya mau berjuang. Oke, Papa bantu, Papa doakan, Papa dukung. Saya tanya anak saya pria, di depan mereka masing-masing. Teo, berapa persen sudah memahami amel, setelah tiga tahun bersama-sama, puji Tuhan Pak. Kalau pria itu gak panjang lebar, singkat, padat, jelas dan salah. Berapa persen sudah memahami, Teo, puji Tuhan Pak, sudah hampir 85 persen. Loh, 85 persen? Iya Pak. Oh, Papa nikah sama Mama, itu 27 tahun, pada waktu itu ya. Tapi jujur sama kamu, Papa berhasil memahami Mama, kira-kira kisaran 65 persen, itu pun masih naik turun. Loh, masa sih Pak betul? Makanya Papa juga heran, kok kamu 85. Ini kan Papamu. Ngerti gak? Papa itu tidur sama Mama aja, gak sama loh. Papa suka harus terang, Mama harus gelap. Dan gak mungkin tidur berdua, terang, gelap, terang, gelap, malah masalah, ya kan? Jadi memang hubungan suami istri itu, hal kecil aja bisa jadi persoalan. Karena apa? Kekanak-kanaan. Nah mulai hari ini, mari kita jadi dewasa. Boleh katakan amin? Hubunganmu suami istri itu harusnya jadi kuat. Lewat persoalan itu memilih menjadi kuat, jangan malah berantem. Pokoknya kalau ada persoalan, suami istri sepakat doa bareng, terus menghadapi bersama-sama. Jangan saling menjadikan pasangan korban. Boleh katakan amin? Ya, saya punya buku sudah terbit ya. Itu hanya untuk menjalani hubungan suami istri aja. Tak jual murah banget, supaya semua orang bisa diberkati. Judulnya, ketika gaun pengantin sudah digantung. Kenapa? Karena memang hadapi persoalan nikah itu ya setelah gaun itu digantung. Tapi intinya hari ini saya mau kasih tau, separah apapun keadaanmu, suami istri jangan saling menyalahkan. Seandainya pun yang membuat keadaan itu seperti itu, yang menyebabkan itu istrimu, gak usah dihakimi. Ditolongi. Karena apa? Enggak mendatangkan kebaikan. Seandainya suamimu yang bikin persoalan, jangan juga dihakimi. Terus kemudian malah jadi persoalan. Tetap bersatu dan hadapi berdua. Boleh katakan amin? Ya, saya lagi nolongin suami istri. Ini berhasil, terus suaminya selingkuh. Nah ini masalahnya kadang-kadang. Suami ini kalau sudah berhasil, kadang-kadang lupa kalau punya istri. Ya kan? Selingkuh. Tapi hari ini, kemarin beberapa hari lalu, dia telepon saya istrinya. Om, gimana ini suamiku malah, malah kawin siri. Ya, saya enggak ngomong begini. Cerai aja enggak. Saya bilang begini, gini aja, kamu kita berdoa bersama-sama supaya kamu kuat menghadapi ini sampai waktunya Tuhan menolong kamu. Karena apa? Ngeden-ngeden pun, kita paksa pun, kalau Tuhan belum ulurkan tangan, ya enggak terjadi apa-apa. Jadi, sesulit apapun suami istri, kalau salah satu ingkar, harusnya salah satu itu makin kuat doanya. Supaya apa? Supaya rumah tangga mu enggak hancur. Karena kalau rumah tangga hancur, semua berantakan. Jadi, Ayub memilih hubungan suami istri tetap baik. Kita juga harus pilih hubungan suami istri tetap kuat. Amen. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat. Pasal 42. Pasal 42, ayat 10. Ayat itu berkata begini. Pasal 42, ayat 10, ayat itu berkata begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali? Dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Boleh katakan amin? Ya. Yang ketiga begini, Bapak Ibu. Ayub itu punya tiga sahabat, tapi tiga-tiganya itu jengkelin. Melukai hatinya Ayub, menghakimi, menuduh. Kira-kira begitu. Ayub itu dilukai oleh tiga sahabatnya. Tapi Ayub memilih mendoakan mereka, mengampuni mereka. Kira-kira begitu. Yang ketiga, yang pertama hubungan dengan Tuhan jangan krisis. Yang kedua hubungan suami istri jangan krisis. Yang ketiga, hubungan dengan orang lain siapapun jangan krisis. Tetap mengampuni. Kalau ada orang yang melukai Anda, jangan memilih luka. Pilih hampuni. Boleh katakan amin? Sekali waktu seorang wanita muda dia telepon saya, karena apa? Hidupnya sudah berantakan, sudah putus asa. Terus kemudian ditipu sana-sini. Datang ke saya sama istri saya, saya layani. Pilih hanya satu. Mengampuni. Begitu mengampuni yang selama itu semua order tertutup, semua proyek gagal. Tapi begitu mengampuni, dua hari kemudian ada satu proyek terbuka dan deal tanda tangan bekerja. Jadi hari ini, kalau sampai hidupmu sini tutup, sini tutup, sini tutup, ke sana kemari tutup, jangan-jangan hatimu juga tertutup buat orang lain. Kalau Anda buka hati, Tuhan buka jalan. Boleh katakan amin? Kalau Anda buka pengampunan, Tuhan buka berkatnya. Itu sebabnya, jangan nyimpen kepahitan sama sekali. Pokoknya, hati kita harus tetap bersih, hati kita harus tetap punya pengampunan, mengasih semua orang. Boleh katakan amin? Tiga ini jangan dilanggar. Supaya apa? Tuhan segera tolong kita semua. Jangan krisis terhadap siapapun, supaya krisis kita segera ditolong oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Mari kita dudukkan kepala. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.